Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pembagian agama menjadi dua Usul dan furuk, pokok dan cabang ini ada perbincangan di kalangan ulama Tidak semua ulama menyepakati, menyetujui pembagian ini Ada yang mengingkarinya dan ada yang membenarkannya Kita sekarang tidak ingin membahas masalah ini, masalah usul dan furuk Namun kita ingin fokus pada hal yang ditanyakan yaitu tentang maulid Tentang maulid, apakah ini perkara yang bisa ditoleransi atau tidak? Ya dimaklumi bahwa kita yang mengikut iman hajussalab Dalam perkara maulid itu tidak ada toleransi Tidak ada disini toleransi dalam arti Ya membenarkan Atau menyetujui atau menyepakati Tidak sama sekali Sekali lagi kita yang mengikut iman hajussalab Tidak sama sekali memberikan ruang Atau membenarkan atau menyetujui atau menyepakati Ada hanya perayaan maulid Kenapa demikian? Ya sebab Perayaan maulid ini adalah perkara-perkara bid'ah Jadi ini adalah perkara bid'ah Barakallahu fikum Lain halnya kalau dia bukan perkara bid'ah Kalau seandainya bukan perkara bid'ah dalam agama Hanya saja ulama berbeda Pendapat Ya misalnya dalam Hal apakah hadisnya sahih atau tidak Atau berbeda Pemahaman dalam memahami sebuah hadis Maka disini ada toleransi diantara kita Tentang kunut misalnya kunut subuh Ya ada ulama yang mengatakan Tidak disyariatkan Ada yang mengatakan disyariatkan Ya disebabkan karena mereka berbeda Dalam menilai kesahihan sebuah hadis Ada yang mengatakan sahih Ada yang mengatakan tidak Ada disitu lahir pendapat masing-masing Disini ada toleransi diantara kita Ya kita saling memahami Kalau terjadi perbedaan seperti ini ya Perbedaan dalam menilai kesahihan sebuah hadis Atau misalnya perbedaan dalam memahami sebuah hadis Ya ada sebuah hadis yang sahihannya saja berbeda dalam memahaminya Dan ada ruang disitu untuk berbeda pendapat Maka kita berbeda pendapat tidak masalah Kita saling menghargai Barakallahu fikum Ya tentang misalnya masalah membesarkan Bismillah atau tidak Ya tentang misalnya bersentuhan Wanita Menyentuh wanita apakah membatalkan wudu atau tidak Ada yang mengatakan batal Ada yang mengatakan tidak Ini perkara-perkara perbedaan yang bisa ditoleransi Sebab masing-masing memahami dalil yang ada Ya beda dengan perkara maulid Perkara maulid ini memang tidak ada dalilnya Nabi SAW tidak pernah memerintahkan Nabi SAW tidak pernah melakukan Ya mencontohkan misalnya Ya perayaan kelahiran beliau Demikian pula para sahabat Tidak ada satupun sahabat yang melakukan Demikian pula tabi'in Demikian pula tabi'in Tiga generasi tidak ada yang melakukan Tiga generasi yang utama Generasi sahabat Generasi tabi'in Dan generasi tabi'in Tidak ada satupun yang melakukan perayaan maulid Sebagaimana yang diterangkan oleh Ulama syafi'i Al-imam as-sahawi Rahimahullahu ta'ala Salah satu ulama besar Yang bermadhab syafi'i Menjelaskan bahawa perayaan maulid ini Tidak dilakukan oleh Tiga generasi yang utama Ya maka seandainya itu adalah perkara yang baik Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Perkara yang mendekatkan diri ke dalam Ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala Tentulah mereka Lebih dulu melakukan daripada kita Ya sebagaimana Ka'idah yang disebutkan oleh al-imam Seandainya itu adalah kebaikan Maka tentulah mereka Lebih dahulu melakukannya daripada kita Tapi tidak ada diantara mereka yang melakukan Oleh karena itu perkara ini Perkara maulid Ini dengan tegas dihukumi Bid'ah oleh para ulama Perkara bid'ah yang dihukumi Sesat oleh para ulama Jadi antara ulama Ya Yang menjelaskan Dan menetapkan bahwa ini adalah bid'ah Barakallahu fikum Itu adalah al-imam syatibi Ulama' yang sangat terkenal Dari ulama' malikiyah Ahli usul Yang mumpuni dalam usulul fiqh Dan menulis kitab-kitab yang terkait dengan Pembahasan usulul fiqh Al-imam syatibi rahimahullahu ta'ala Itu menjelaskan dalam Beberapa kitab beliau Ya Kata beliau Ma'lumun Diketahui Dima'lumi sudah Bahwasannya Anna iqamatal maulid Bahwa perayaan maulid Yang Biasa dilakukan oleh manusia Ya kata beliau Bid'atun muhdasatun Ini adalah perkara bid'ah Yang diada-adakan Wa kullu bid'atun dolala Dan semua bid'ah itu adalah sesaat Itu kata al-imam syatibi Rahimahullahu ta'ala Dan ulama' ulama' yang lain Banyak ulama' Ya Seandainya tidak Khawatir Akan panjang disini Saya akan sebutkan Saya akan bacakan Ya Kalam para ulama' Terkait dengan bida'ahnya Perayaan maulid Tapi Apa yang saya sebutkan tadi Dari kalam al-imam syatibi Rahimahullahu ta'ala Itu sangat jelas Dia terangkan bahwa Ma'lum Anna iqamatal maulid Dima'lumi Bahwa perayaan maulid Yang biasa dilakukan oleh manusia Bid'atun muhdasat Itulah perkara bid'ah Yang diada-adakan Wa kullu bid'atun dolala Dan semua bid'ah adalah Sesaat Barakallahu fikum Nah Maka karena Maulid ini Terkait dengan masalah bid'ah Dia adalah bid'ah Maka disini Kita tidak ada toleransi Padanya Sebab Dalam perkara bid'ah Seseorang tidak boleh Memberikan ruang Tidak boleh Seseorang untuk Memberikan Dukungan Memberikan Support Dan seterusnya Tidak boleh Dalam perkara bid'ah itu Harus kita ingkari Dengan pengingkaran Yang keras Sebagaimana ini Yang dilakukan oleh Para sahabat Para tabi'in Dan para tabi'ut tabi'in Barakallahu fikum Seorang sahabat Yang bernama Halzaifah Ibnul Yaman Sahabat yang Dijuduk dengan Sahibus Sir Sahabat yang Di Amanahi oleh Rasulullah S.A.W. Untuk Memegang Nama Orang-orang Munafik Jadi sahabat ini Dipercayai oleh Rasulullah Untuk Menyimpan Nama-nama Orang Munafik Beliau Pernah berkata Kullu ibadatin Lam yata'abad'aha Rasulullah S.A.W. Fala ta'abaduha Setiap ibadah Yang tidak Pernah Dilakukan oleh Para sahabat Maka jangan Kalian melakukannya Jangan Kalian melakukannya Masya'Allah Ini Nasihat dari Hudayfa Ibnul Yaman Radiyallahu ta'ala Anhu Kullu ibadatin Lam yata'abadha Ashabu Rasulullah S.A.W. Fala ta'abaduha Semua ibadah Setiap ibadah Yang tidak Dilakukan oleh Sahabat-sahabat Rasulullah Maka jangan Kalian melakukan Melakukan Kenapa? Sebab memang Seandainya itu Memang ibadah yang Benar Ibadah yang disyariatkan Maka tentulah Sahabat lebih dahulu Melakukan Maka ketika mereka Tidak melakukan Ibadah itu Tentulah itu bukan Ibadah Tentulah bukan Ibadah Ibadah yang disyariatkan Dalam agama Dalam agama Jadi Barakallahu fikum Perkara ini adalah Perkara yang Memang tidak ada Toleransi Dari kita Dari kita yang Bermanah Salaf Sebab ini Perkara bid'ah Dalam agama Dan ini Memang Keras Pengingkaran Para salafus Soleh Terhadap Perkara bid'ah Dan mereka Tidak bertoleransi Dalam perkara bid'ah Contoh yang lain Saya sebutkan Barakallahu fikum Sahabat Ibn Mas'ud Sahabat yang Mula Ibn Mas'ud Sahabat yang Tergolong As-sabikunan awalun Generasi pertama Masuk Islam Yang Dijanjikan Dalam Al-Quran Syurga As-sabikunan awalun Aminal muhajirina Walansar Walladzina Taba'uhum Bihsan Radiyallahu anhum Allah meridoi mereka Generasi-generasi Awal Masuk Islam Allah meridoi mereka Wa'adda lahum Jannat Dan kami telah Allah telah mempersiapkan Untuk mereka syurga Dan sahabat Ibn Mas'ud Termasuk As-sabikunan awalun Bahkan Beliau lebih dahulu Masuk Islam Daripada Umar Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala Anhum jami'ah Ibn Mas'ud Ketika Melihat Ada orang Dikir jamaah Berdikir Dipimpin oleh Satu orang Berjamaah Kemudian mereka Menggunakan Beji-bijian Untuk menghitung Dikir mereka Dan ini perkara baru Dalam agama Tidak pernah Diperintahkan oleh Nabi Dan tidak dilakukan oleh Para sahabat yang ada Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Ketika Ibn Mas'ud Melihat Pemandangan ini Adanya Sekelompok orang Yang melakukan Dikir jamaah Dipimpin oleh Satu orang Kemudian mereka Berdikir Menggunakan Batu-batu kerikil Untuk menghitung Dikir mereka Maka subhanallah Diingkari keras Ibn Mas'ud Diingkari keras Apa kata Ibn Mas'ud Kepada mereka Ibn Mas'ud Aniyatuhu Lam Tuksar Bejana Rasulullah Belum 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 Rusak Belum Pecah Dan pakaian Nabi masih Baru Artinya Baru saja Rasulullah Meninggal Tapi kok Kalian Begitu cepat Berubah Begitu cepat Melakukan Amalan-amalan Yang tidak Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Ainnakum Ahda Ya Ainnakum Ala Millatin Ahda Min millati Muhammad Ainnakum Muftati Huda Baddolalah Kata Ibn Mas'ud Apakah kalian ini Berada di atas agama Yang lebih baik Yang lebih mendapatkan Petunjuk Daripada Agama Nabi Muhammad Apakah agama kalian Lebih baik Apakah kalian Petunjuk Apakah petunjuk Kalian lebih baik Atau Petunjuk Nabi Muhammad Ataukah kalian ini Telah membuka Pintu-pintu Kesesatan Pertanyaan Ibn Mas'ud Kalian ini Melakukan Perkara yang lebih baik Daripada Apa yang dilakukan Oleh Rasulullah Ataukah kalian ini Telah membuka Pintu-pintu Kesesatan Pertanyaan ini Ya Mas'a Allah Kalau mereka jawab Yang pertama Kalau mereka jawab Yang pertama Kami lebih baik Maka Bisa Kufur mereka Menganggap mereka Lebih baik Daripada ajaran Ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Karena mereka Tidak mungkin Menjawab Yang pertama Ya Mereka juga Tidak mungkin Menganggap dirinya Pembuka Pintu-pintu Kesesatan Ya kan Apapun yang mereka Jawab Maka Kena batunya ya Kalau mereka Menjawab yang pertama Ya bahagia Ya Dan Mereka pun Tidak mungkin Akan Apa namanya Memilih yang kedua Sebagai pembuka Pintu-pintu Kesesatan Ya Maka karena mereka Tidak bisa menjawab Pertanyaan Ibn Masud Apa kata mereka Ya Aba Abdurrahman Wahai Aba Abdurrahman Ma'aradna illal khair Tidaklah kami Melakukan ini Kecuali kami Menginginkan kebaikan Nah itu dia Dan rata-rata Seperti ini Dalilnya Hujah-hujahnya Alasannya Orang-orang yang melakukan Kebedaan Ini kan baik Dan niat kami baik Tidak ada yang kami Ininkan kecuali kebaikan Tidak ada yang kami Ininkan kecuali semangat Kecuali keikhlasan Kecuali kecintaan Kepada Rasulullah S.A.W Ma'aradna illal khair Tidak ada yang kami Ininkan Dari perbuatan kami Kecuali kebaikan Subhanallah Apa jawaban Ibn Masud Wa kammin muridil Lilkhairi Layusidahu Ketapa banyak Orang yang Menginginkan kebaikan Tapi dia Tidak mendapatkan Kebaikan itu Kenapa Sebab dia Tidak menempuh Jalan yang benar Banyak orang Yang ingin Kebaikan Tapi tidak menempuh Jalannya yang menuju Kepada kebaikan Kan begitu Banyak orang Mau masuk syurga Mau masuk syurga Tapi tidak menempuh Jalan menuju syurga Ya Artinya Banyak orang Ingin melakukan Menginginkan kebaikan Tetapi Jalur yang dia Tempu salah Dan ini termasuk Jalan yang salah Ada Orang ingin Menginginkan Kebaikan Kebaikan dikir Tetapi Cara berdikirnya Tidak benar Ada orang Misalnya Ingin mendapatkan Pahala dikir Tapi cara berdikirnya Tidak sesuai Dengan tuntunan Rasulullah S.A.W Maka bukan Kebaikan didapatkan Tapi justru Dosa Kenapa dosa Sebab dia Telah menyelisihi Tuntunan Rasulullah S.A.W Barakallahu Jadi seperti itu Bagaimana Sikap para Salafus Salai Terkait dengan Masalah bid'ah Dan banyak sekali Contoh-contoh Seperti Misalnya juga Ibnu Umar Anaknya Umar bin Khattab Ketika ada Orang yang bersin Kemudian dia Membaca Alhamdulillah Kemudian setelah itu Bersalawat kepada Rasulullah Alhamdulillah Wassalatu Ala Rasulullah Ketika Ibnu Umar Mendengarkan Apa yang dia baca Setelah bersin Diingkari oleh Ibnu Umar Apa kata Ibnu Umar Tidak seperti itu Yang Rasulullah Ajarkan kepada kami Yang Nabi Ajarkan kepada kami Hanyalah Memuji Allah Ketika bersin Bukan bersalawat Bersalawat itu Lain Ada tempatnya Tetapi Ketika bersin itu Yang disyariatkan Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Minimal Mengatakan Alhamdulillah Kan begitu Barakallahu wa ta'ala Bukan bersalawat Perhatikan bagaimana Pengingkaran para sahabat Ketika ada orang Melakukan perkara baru Dalam Dalam agama Taib Contoh yang lain Contoh yang lain Misalnya Apa yang pernah terjadi Di masa tabiin Di masa tabiin Yang bernama Said Ibn Musayyid Said Ibn Musayyid Ini adalah Pimpinannya Farat tabiin Tokohnya Farat tabiin Ulama luar biasa Beliau pernah melihat Ada orang Solat sunnah subuh Solat sunnah subuh ya Dia solat sunnah subuh Setelah dia salam Dua rakat Dia tambah lagi Dia berdiri lagi Menambah Solat sunnah subuhnya Ditegur oleh Said Ibn Musayyid Ditegur Ketika dia ditegur Apa kata dia Ya Aba Sa'id Wahai Abu Sa'id Ayyu'adzi binallahu Walahla nasalli Apa kesalahan saya Saya akan solat Apakah Allah akan mengazab kita Karena kita solat Adakah orang yang Diazab oleh Allah Karena dia solat Saya akan solat Ini akan bagus Masya Allah ya Apakah kesalahan saya Saya akan solat Apa kata Said Ibn Musayyid Tidak Tidak ada orang Yang diazab oleh Allah Karena solat Tetapi Allah Akan mengazab Seseorang Karena dia Menyelisihi sunnah Itu dia Dan kamu telah Menyelisihi sunnah Kenapa Sebab sunnahnya Nabi hanya Dua rakaat Yang dituntunkan Oleh Rasulullah Solat sunnah subuh itu Hanya dua Rakaat Tidak melebihi itu Kata Nabi Sallallahu A.W. Ra'at al-fajri khairu Minad dunia Wa mafiha Dua rakaat Solat sunnah subuh itu Lebih baik daripada dunia Dan segala Isinya Hanya dua rakaat saja Dan itu yang dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Maka ketika Kamu menambah Daripada dua rakaat Itu perkara Baru dalam agama Sebab Nabi Tidak pernah Tidak pernah Memerintahkan hal tersebut Tidak pernah Mencontohkan hal tersebut Barakallahu fikr Perhatikan bagaimana Ulama besar Said ibn Musaib Tokuh tabi'i Barakallahu fikr Mengingkari perkara Bida dalam agama Tidak memberikan Toleransi Kepadanya Contoh yang lain Imam Malik Imam Darul Hijra Imam besar Imam Malik Rahimahullahu ta'ala Ketika Beliau ditanya Beliau ditanya ya Dari mana Saya mulai Ihram Masalah haji atau umrah Ketika saya haji atau umrah Dari mana Saya mulai Memakai pakaian ikhram Maka Imam Malik menjawab Min zil hulaifah Dari zul hulaifah Sebab Penduduk Madinah itu Miqotnya itu Dari zul hulaifah ya Miqotnya mereka itu Zul hulaifah Dan Imam Malik Waktu itu Ya adalah Imam yang ada Di Madinah Mengajar di masjid Nabawi Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau ditanya Dari mana kita mulai Miqot Dari mana kita mulai Ihram Maka Imam Malik Menjawab Dari zul hulaifah Ya sebab Inilah yang Dituntunkan oleh Rasulullah Kata Nabi Dalam hadis yang sahih Waqqata Li ahli madinati Zul hulaifah Penduduk Madinah itu Miqotnya dari Zul hulaifah Ketika Imam Malik Memberikan jawaban Demikian Maka orang itu Mengatakan Tidak Saya akan Ihram dari Masjidnya Nabi Saya akan Mulai Ihram dari Masjidnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Ya Dekat kuburannya Nabi Apa kata Imam Malik La La taf'al Jangan kamu lakukan itu Ini akhsya' Alaikumul fitnah Aku khawatir Kamu akan tertimpa Fitnah Tertimpa Azab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kamu lakukan Saya khawatir Ya Kamu akan tertimpa Azab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang itu mengatakan Azab apa yang menimpa saya Bukankah saya hanya menambah Jaraknya sedikit Jaraknya dari Dhul Hulaifa Itu kan hanya Tidak begitu jauh Saya hanya menambah Jaraknya hanya beberapa mil Subhanallah Maka Imam Malik mengatakan Fitnah apakah Adakah fitnah Adakah Bahaya yang lebih Yang melebihi bahaya Ketika seseorang Menyelisihi sunnah Ya bukankah Nabi kalian Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Telah menuntunkan Bahwa Mikot itu dari Dhul Hulaifa Untuk penduduk Madinah Kenapa kalian Menyelisihi sunnah Nabi Kan begitu Kemudian beliau Membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Hendaklah Hati-hati Orang-orang Yang menyelisihi Petunjuk Nabinya Perintah Nabinya Sallallahu Alayhi wasallam Mereka bisa Tertimfa Fitnah Atau Adab Yang sangat Pedih Barakallahu Alayhi wasallam Jadi seperti itu Ya Apman ini sudah Sangat panjang Jawaban saya Jadi sekali lagi Untuk perkara bid'a Untuk perkara maulid ini Kita tidak toleransi memang Sebab Dia adalah perkara bid'a Dalam agama Dan perkara bid'a itu Tidak ada toleransi padanya Harus kita ingkari Dengan pengingkaran yang keras Sebab bid'a itu bisa mematikan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tayyip Tayyip Selamat menikmati